Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di channel upgrade ini Saya munculin disini dari Junior Online Q2X Kok kalau tes kreatif pakai objektifnya apako? Jadi saya akan bahas detail teman-teman di video kali ini ya Jadi sebelum masuk ke sana kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari upgrade.it Dan hari ini kita akan belajar Sebenarnya kalau kita di meta Itu objektif apa sih yang cocok Kalau kita konteksnya ingin tes kreatif aja Jadi tanpa basa-basi lagi langsung aja ke layar laptop saya teman-teman Jadi ini saya kasih contoh misalkan untuk satu akun iklan ya Yang mana kalau kita create iklan Itu kan ada beberapa objektif nih Entah itu awareness Untuk mendapatkan CPM sempurna-muranya Dan reach sebanyak-banyaknya Tanpa memperdulikan kualitas dari audiensnya Traffic untuk mendapatkan banyak klik Engagement untuk mendapatkan apa Iklannya itu banyak yang komen Banyak yang like, banyak yang nonton Ataupun diarahkan orang ke WA Leads untuk mendapatkan prospek Yang mana kita butuh pixel di sini Terus sales untuk penjualan sama iPromotion Nah, kalau misalkan teman-teman tanya Kalau saya konteksnya nih Ingin sekadar tes kreatif Saya pakai yang mana Tergantung Tergantung funnelnya yang kamu mau apa Kalau kamu itu Iklannya dari LP ke WA Kamu bisa pakai leads Loh, tapi mas Kalau saya cuma mau tes kreatif Gimana? Kalau saya nggak apa-apa Jadi Dalam satu iklan ya Saya coba kasih gambar kali ya Biar teman-teman gampang dapat bayangan ya Jadi saya akan coba bikin Satu whiteboard ya Biasanya Ini pola yang saya sering pakai ya Biasanya dalam satu iklan Ini kan campaign nih Campaign Ini kan campaign Ya Dalam satu campaign Itu tergantung Teman-teman mau CBO atau ABO Katakanlah kalau misalkan di sini ABO Kan cuma satu aset nih Ini kan Ini aset Ad set Bener nggak sih? Ad set Terus Dalam satu ad set Itu kan biasanya ada beberapa ad nih Ya kan? Bentar ya Dalam satu ad set Itu kan beberapa ad Nah saya nggak tahu teman-teman mainnya berapa ad Tapi kalau saya Satu ad set Itu ada 4 sampai 5 ad Ya Sesuai saran juga dari orang meta sih Cuman Memang waktu saya coba Lebih efektif Kalau ad-nya nggak terlalu banyak Ya Karena Kalau terlalu banyak Nanti distribusinya juga nggak rata Oke Bentar Ya saya coba gambarin dulu ya Biar pelajarannya lebih enak Aduh Oke Terus ini Nah Jadi dalam satu ad Set ya Targeting iklan Itu biasanya ada beberapa ad Beberapa Kreatif iklan Ya ini ad Terus disini ad lagi Terus disini ad lagi Terus disini ad Jadi terlepas dari objektif teman-teman apapun Saya selalu pakai kayak gini Kalau ABU Ya Satu campaign Satu ad set Beberapa ad 4 sampai 5 Biasanya Oke Nah kalau misalkan mas Saya cuma mau tes kreatif mas Itu saya pakai objektif apa Kalau saya Tergantung dari funnel teman-teman Kayak gimana Kalau LP ke WA Langsung pakai list aja nggak apa-apa Kalau misalkan untuk penjualan Yang mana bisa jualan langsung ke website Langsung sales aja nggak apa-apa Jadi nggak ada Objektif khusus Kalau saya Untuk tes kreatif Kenapa kan Tes Kalau saya tes kreatif itu Saya nggak lihat dari CTR-nya aja Teman-teman Tapi saya lihat dari sales-nya Atau konversinya paling bagus nggak Karena kalau misalkan teman-teman Hanya lihat dari CTR Tapi nggak ada sales-nya Juga percuma Kalau misalkan teman-teman lihat nih Oke Contoh ya Contoh misalkan dari Akun saya Misalkan teman-teman lihat nih Oke Saya ambil Maksimum kali Biar lebih banyak datanya Oke Jadi kalau kita lihat disini Tunggu ini kebetulan Purchasenya banyak ya Nggak banyak sih Jadi kalau kita lihat disini Misalkan Oke Kita lihat Kreatif yang paling perform Itu adalah yang ini Accessing viral Itu kan Nah kita lihat Dapat 10 penjualan Dan CTR-nya Ya yang paling tinggi Dibandingkan yang lain Nah ini apakah Saya pakai objektif Untuk tes kreatif Objektif kayak traffic Atau objektif khusus Nggak Saya langsung sales Jadi Saat kita itu Ingin tes kreatif Kalau saya Saya langsung objektifnya Ke penjualan aja Atau tergantung Tujuan teman-teman apa Kalau LP ke WA Ya pakai leads Kalau iklan ke WA Langsung pakai adjustment Jadi langsung itu aja Jadi nggak usah Traffic dulu Traffic kita nemuin Iklan yang CTR-nya tinggi Baru kita lempar ke sales Kalau saya nggak Saya langsung aja Jadi Langsung sales Atau langsung leads Langsung adjustment Terus kita lihat Kreatif mana Yang dapetin Paling banyak performanya Misalkan kita lihat Oke Yang ini bagus nih Accessing viral nih Yang mana CTR-nya tinggi gitu kan Yang paling tinggi Dibandingkan yang lain Terus dapat 10 purchase juga Nah Kalau misalkan konteksnya Kayak gini Yaudah Ini kita langsung duplicate Kita tembak ke Targeting lain Yaitu kalau horizontal Ya Cuman Teman-teman Nggak perlu kayak Oke Saya harus pakai traffic dulu Terus traffic CTR-nya paling tinggi Saya pindahin lagi ke sales Kalau saya nggak Saya langsung tembak ke sales Jadi dalam teman-teman Nanti buat 1 adset Teman-teman bisa langsung 4-5 kreatif Terus teman-teman lihat Mana kreatif yang paling perform Oke Misalkan yang ini nih Yang paling perform Oke Dilihat selama 1 minggu Jalan Kalau misalkan Yang ini Ini nggak perform nih Yaudah ini matiin Ini matiin Buat lagi Kreatif yang lain Jadi Kalau kita iklan di meta Itu testing kreatif Harus berjalan terus Jadi jangan Misalkan kita udah nemu Satu oke Satu ini winning Terus kita le-le-le Sampai 3 bulan gitu Itu Biasanya agak sulit Teman-teman ya Karena Yang winning sekarang Itu belum tentu winning lagi Minggu depan Atau beberapa hari lagi Jadi Kalau meta itu Pace-nya cepat banget Ya jadi Kalau misalkan Sekarang winning Belum tentu besok Atau beberapa hari lagi winning Jadi harus Teman-teman pantau Terus ya Biasanya idealnya Kita pantau harian Tapi kalau ambil keputusan Tergantung budget ya Kita biasanya Ya sekitar 4-7 harian Untuk ambil keputusan Ini bagus atau nggak Karena kalau misalkan jelek Kita ganti yang lain Oke Kalau misalkan Kita lihat nih Kita adu lagi kan Jadi kreatif yang winning ini Misalkan Kita adu lagi nih Dengan yang baru Nah kita lihat Yang baru ini Apakah dia bisa perform nggak Dibandingkan yang ini Karena kalau misalkan Dia bisa lebih perform Daripada yang ini Kadang-kadang Ini udah Nggak bagus lagi Malah ini yang perform Jadi tentu bisa matiin Jadi yang winning sekarang Belum tentu winning selanjutnya Ya Jadi kurang lebih Itu aja di video kali ini Semoga menjawab pertanyaan teman-teman Seperti biasa Kalau ada pertanyaan Silahkan tuliskan komen Dan pastikan kamu Subscribe di channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seperti digital marketing Digital logi Dan digital automation Untuk tingkatkan Opset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Sampai jumpa di video ini